Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau teman-teman pujang Bogor bertemu lagi dengan saya Bama Karyadi baik di video kali ini kita akan belajar ya terkait istilah pada ikan yang video ini kita akan bahas terkait flashing flashing di sini bukan flashing pada handphone kita yang upgrade dari software ke software baru di sini ya flashing ya flashing di root handphone nah itu beda lagi nah flashing di sini kita akan bahas terkait flashing pada ikan ada beberapa penyebab dari flashing pada ikan yang saya baca di internet itu yang pertama flashing disebabkan oleh kadar oksigen ya kadar oksigen terlalu kurang jadi asupan pada kolam itu airnya itu oksigennya kurang jadi sehingga kita perlu bantuan air ator ya air ator gitu jadwal juga untuk diperhatikan juga berapa kapasitas air dengan apa daya air ator itu sendiri nah mungkin yang lebih detail para expert bisa bantu di kolom komentar ya karena disini saya juga masih belajar nah itu ya karena flashing yang yang pertama itu diakibatkan kadar oksigen yang terlalu kurang yang kedua itu oleh nah ini PH ya terkait PH yang sering berubah yaitu kadang karena air hujan atau lama tidak diganti airnya jadi PH nya itu tidak beraturan ini menyebabkan flashing juga pada ikan seperti itu nah itu ya berdua kemudian flashing yang ketiga itu dari serangan organis yaitu bakteria baik yang terlihat dan tidak terlihat yang terlihat itu yang kecil ya yang tidak terlihat itu biasanya harus pakai mikroskop ya seperti fluxus dactolegus ya agak sedikit ribet sih ini jenis dan serta jenis foto juga ya ini agak kecil jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung nah ada juga yang parasit makro biasanya kutu air fight spot seperti itu nah ini salah satu dari penyebab flashing pada ikan selanjutnya yaitu ikan baru yang datang biasa ikan baru yang datang itu kalau karantinanya kurang baik maka dia akan menyebabkan flashing juga misalnya stress juga sih kaget seperti itu nah ini flashing pada ikan selanjutnya itu ada juga penyebab flashing disebabkan oleh apa yaitu kadar amonia kadar amonia ini karena apa pakannya yang terlalu banyak sehingga menggumpal dan lupa untuk diangkat sisa makanannya seperti itu dan bahkan juga ketika diberi makan filter kita mungkin mati jadi seolah rotasi-rotasi perputaran airnya itu jadi kurang bagus sehingga yang pakan yang sisanya itu menjadi racun buat si ikannya nah ini flashing ya ini berapa kita lihat flashing ikan itu yang pertama itu si ikan sekali menggesekan dan anggota tubuhnya ke apa permukaan dinding dinding kolam kita itu ada juga flashingnya itu terlihat apa dengan gerakan aneh seperti akan menabrak dinding nah itu ada juga apa mangap-mangap ya mangap-mangap ya itu tadi gejalanya karena kadar oksigennya kurang nah yang terakhir menyendiri nah ini menyendiri ikan sendiri nah itu misalnya kita bisa lihat flashing pada ikan nah mungkin itu sharing terkait flashing pada ikan ya dari nyubi seperti saya sekali lagi disini saya hanya baca literatur semoga para expert itu bisa sharing di kolom komentar oke demikian di video kali ini semoga bermanfaat terima kasih untuk masukannya bagi yang berkomentar saya terima jangan lupa support kami Ujang Bogor dengan like subscribe dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati